Wi-Fi Wi-Fi, kata yang satu ini memang identik dengan internet. Apalagi di zaman serba canggih seperti ini, hampir semua orang mengenal Wi-Fi, ya kan? Keberadaannya tersebar di mana saja, ada yang berbayar, banyak pula yang gratis. Lewat Wi-Fi, perangkat elektronik yang kita pakai sehari-hari bisa tersambung dengan internet. Jadinya browsing lancar, chatting nge-goss, main medsos, jadi kebutuhan tiap hari. Eh, sering memakainya, tapi kamu tahu nggak sih kepanjangan atau akronim dari Wi-Fi? Nggak tahu. Pakai doang, tapi nggak tahu panjangannya apa. Wi-Fi, taunya Wi-nya doang, wireless, kayaknya nggak tahu apa. Wireless, wireless apa gitu, kurang tahu juga internet. FI-nya kurang tahu sih, mungkin ya. Kepanjangan dari Wi-Fi, kayaknya tahu deh, cuma lupa. Wireless fiber gitu, apa ya. Nah, itu dia tuh, nggak tahu. Wireless fidelity. Nah, akhirnya ada yang benar juga. Ternyata masih banyak yang belum tahu ya akronimnya Wi-Fi. Jadi, kepanjangan dari Wi-Fi adalah wireless fidelity. Yang berarti, sebuah teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel dengan gelombang radio, termasuk koneksi internet berkecepatan tinggi. Penemunya adalah Victor V.I.C. Hayes. Seorang pakar telematika, kelahiran Hindia Belanda ini membuat dan mengembangkan Wi-Fi sejak tahun 1991. Bapak Wi-Fi ini pun merancang spesifikasi khusus lho, seperti standar 802.11a atau B hingga 802.11g, yang diklaim miliki cakupan luas dan kemampuan transfer data yang lebih cepat. Nah, adanya Wi-Fi ini membuat akses data dan internet semakin mudah. Keberadaannya pun makin dicintai. Tak butuh kabel untuk mengakses data. Mudah, cepat, dan berfungsi maksimal. Kini, perangkat Wi-Fi pun laris manis, harganya pun bervariasi. Eik, hati-hati. Wi-Fi juga bisa merugikan kita lho. Semua karena resiko diretas oleh hacker bisa terjadi. Karena itulah, siapkan kode dan fasilitas pengamanan yang maksimal ya. Nah, itu dia akronim dan penjelasan dari Wi-Fi. Sudah tahu kan? Oh, baru tahu. Oh, saya baru tahu. Baru tahu kalau sebelahnya video itu. Baru tahu.